Sampai jumpa di video selanjutnya 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 cara beliau inilah yang memberi saya kesempatan sampai di titik hari ini betul karena hasil kerja keras saya tapi tanpa beliau ini kan tidak mungkin kami ini bersinergi saya memang ahli strategi marketing pemasaran exposure dan lain-lain masabar ini akademisi jadi lebih ke data dokumen proses good government dalam mengelola perusahaan itu yang ambil alih beliau ya saya itu tugas saya di perusahaan itu ada dua exposure dan menest people jadi yang ngomong karyawan yang bikin seru-seruan sama karyawan karena karyawan kita anak-anak muda jadi musti tarik ulur nggak bisa dikasarin nggak bisa dikerasin jadi di era sekarang ini kan juga anak muda sekarang ini terlalu sensitif ya kalau terlalu dipres ya mental jadi peranan saya sebagai komisaris juga disini ikut apa ambil bagian disitu di perusahaan dan alhamdulillahnya ini Pak Kabus Daniel juga sahabat juga sangat mendukung support dan ketika saya sampaikan ke beliau Pak nih saya ada lagu nih Pak liriknya begini tanpa panjang lebar tanpa lama-lama langsung di kemudian beliau punya ini apa musik apa studio musik rek musik recorder recording musik recording L Putrana L Putrana ya L Putrana itu apa YouTube-nya STD channel STD channel ya STD channel itu beliau yang ini karena memang beliau juga sangat mencintai dunia musik lagu-lagunya juga udah banyak ini Pak Daniel nih suaranya juga bagus nah jadi saya puas banget Pak dengan hasil video klip yang dibuat oleh L Putrana STD channel ini Banggum terima kasih ini orang-orang yang dari lirik yang diciptakan Legendary Udami mereka lah yang meng-create semuanya sehingga akhirnya jadi lagu yang tadi kita dengarkan semuanya teman-teman ini kan tadi kan dibilang lagu ini buat istri respon istri sendiri ketika pertama kali mendengar nangis-nangis ngikut waktu syuting aja beberapa kali harus break ya Pak ya sampai nangis terharu karena ya kita kan jadi jadi artisnya tuh waktu di klip itu jadi kita ngerasain banget saling tata-tata apa terus kayak kebayang ya Allah Pak dulu susah banget kita ya Pak ya gitu-gitu jadi bisik-bisikan tuh nggak terasa air mata menetes gitu kan jadi masih Allah bener-bener Allah sangat menyayangi kami ya saya khususnya sangat dicintai oleh Allah sehingga sekarang hidup saya bisa jadi berkah untuk banyak orang ya dan saya perlu bersaksi juga mungkin ini sedikit saya tambahan Pak Sabar nih kalau teman-teman lihat penampilannya lebih sahih daripada saya padahal beliau non-muslim ya kan Pak Sabar ini di perusahaan juga sangat punya biasakan apa eh ambil yang luar biasa beliau ini meskipun beliau Nasrani yang menyuruh karyawan dan beliin hijab karyawan semua beliau diseragamin semuanya jadi karyawan kita yang yang muslim cewek-cewek itu pakai jilbab seragam itu beliau yang beli jilbabnya semuanya dan kalau hari Jumat eh ada masih ada cowok-cowok gitu yang muslim di kantor dimarahin nama beliau ini sholat Jumat tuh ayo berulang jadi masalah jadi kami di perusahaan kami ini sangat menjaga yang namanya toleransi ya jadi kurang lebih seperti itu oke jadi